Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Alif dan teman-teman. Terima kasih kepada Pak Alvan dan Pak Bayu yang sudah hadir dalam sidang skripsi untuk Muhammad Alif Sadin. Alif akan membahas mengenai optimisasi jaringan peer-to-peer yang diimplementasikan pada aplikasi kolaboratif whiteboard yang awalnya menggunakan full mesh network, kemudian dioptimasi oleh Alif dengan mengimplementasikan protokol spray yang berbasis gossip protokol, random peer sampling. Oke, untuk itu langsung saja saya persilahkan Alif untuk mempresentasikan tugas akhirnya selama 20 menit. Saya persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alman atas kesempatan yang diberikan. Saya izin untuk memulai berbagi layarnya. Selamat sore dan selamat datang. Selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Muhammad Hafizuddin Hilman, Sarjana Komputer, Magister Komputer, Dokter of Filosofi, selaku dosen pembimbing saya. Kemudian selamat datang saya ucapkan juga kepada Bapak Bayu Anggur Jati, Sarjana Teknik, Master of Science, Dokter of Filosofi, dan Bapak Alvan Fariski Wicaksono, Sarjana Teknik, Master of Science, dan Dokter of Filosofi, selaku dosen penguji, pada sidang tugas akhir saya yang bertajuk optimasi peer-to-peer communication berbasis web partisi menggunakan protokol random resampling spray pada aplikasi Real-Time Collaborative Blackboard. Berikut adalah daftar isi dari presentasi ini. Presentasi ini akan menjelaskan pendahuluan dari penelitian yang dilakukan yang meliputi penjelasan mengenai latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan batasan penelitian. Bagian selanjutnya adalah tinjauan pustaka yang menjelaskan mengenai penelitian terdahulu, teori pendukung, dan teknologi serta teknik yang digunakan. Bagian metodologi penelitian menjelaskan mengenai tahapan dan rancangan penelitian yang digunakan pada penelitian ini. Kemudian, bagian desain dan implementasi menjelaskan mengenai bagaimana implementasi dari sistem yang dibuat serta rancangan pengujian atau benchmarking. Kemudian, bagian analisis dan pembahasan menjelaskan mengenai analisis data yang diperoleh dari benchmark. Dan kemudian terakhir, bagian kesimpulan dan saran akan mengimpulkan keseluruhan penelitian dan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya. Lalu, kita masuk pada bagian pendahuluan. Penelitian ini dilatar belakangnya oleh kondisi pandemi COVID-19 yang akhir-akhir ini mendorong manusia untuk beraktivitas secara daring. Untuk mendukung aktivitas kolaborasi secara daring tersebut, terdapat aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan. Salah satu adalah aplikasi real-time collaborative whiteboard. Contoh dari aplikasi real-time collaborative whiteboard adalah draw.io, kemudian figma, dan ada TL-draw. Penelitian ini secara kesusahkan membahas terkait aplikasi TL-draw. Kemudian pada implementasi awalnya, aplikasi TL-draw menggunakan model arsitektur client-server untuk memungkinkan terjadinya kolaborasi secara real-time, yang mana kemudian dikembangkan lagi dan diubah arsitekturnya menjadi arsitektur peer-to-peer yang memanfaatkan teknologi web RTC. Pengembangan tersebut dilakukan dalam rangka penelitian yang dilakukan oleh Dwan Andres Nathaniel pada tahun 2022. Pada arsitektur peer-to-peer tersebut, diterapkan topologi full mesh, yang artinya setiap pengguna terhubung langsung dengan setiap pengguna lainnya. Hal ini dapat menimbulkan masalah dalam aspek penggunaan sumber daya seperti bandwidth internet dan sumber daya kompetensi lainnya seperti CPU dan memory, apabila terdapat banyak peer yang bergabung dalam sistem tersebut. Oleh karena itu, diusulkan salah satu metode untuk menyelesaikan permasalahan skalabilitas tersebut, yaitu dengan menerapkan protokol random peer sampling. Pada protokol random peer sampling, setiap peer tidak terhubung dengan semua peer lainnya, melainkan hanya beberapa saja, atau disebut dengan partial view dari keseluruhan anggota jaringan. Di latar belakangnya oleh hal tersebut, pertanyaan ini mengajukan tiga pertanyaan penelitian. Yang pertama, mengapa diperlukan protokol random peer sampling untuk aplikasi TL Draw? Yang kedua, bagaimana pengaruh pemanfaatan protokol random peer sampling terhadap latensi sinkronisasi? Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh pemanfaatan protokol random peer sampling terhadap penggunaan sumber daya bandwidth, memory, dan CPU pada setiap pengguna? Kemudian, penelitian ini bertujuan untuk, yang pertama, mengimplementasikan aplikasi real-time collaborative whiteboard TL Draw yang memanfaatkan arsitektur peer-to-peer dan protokol random peer sampling spray. Yang kedua, membandingkan performa aplikasi TL Draw Spray dan TL Draw peer-to-peer, kemudian disimpulkan hasil dari analisis datanya. Penelitian ini terbatas pada pengunjuan aplikasi yang terletak pada satu jaringan saja, karena dikhawatirkan boleh jadi terdapat sebuah peer yang berada di belakang symmetric NAT, yang mana jika ada peer yang berada di belakang symmetric NAT, koneksi web RTC tidak dapat terjalin tanpa bantuan turn server. Kemudian, kita masuk ke bagian kedua, yaitu tinjauan pustaka. Di sini akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai aplikasi TL Draw. Aplikasi TL Draw adalah sebuah aplikasi berbasis browser yang dapat digunakan sebagai collaborative whiteboard. Menurut sebuah blog yang ditulis oleh Ernest, aplikasi TL Draw sudah memisahkan bagian inti aplikasi dan bagian yang memungkinkan untuk kolaborasi multi pengguna, sehingga pengembang-pengembang aplikasi bisa menuliskan solusi lain atau mengusulkan solusi lain untuk mendukung kolaborasi real-time tanpa harus mengubah keseluruhan kode dari TL Draw. Gambar di sebelah kanan adalah contoh tangkap layar dari aplikasi TL Draw ketika dijalankan. Berkaitan dengan aplikasi TL Draw, salah satu teknologi yang memungkinkan terjadinya kolaborasi real-time adalah WebSocket. WebSocket merupakan sebuah protokol yang memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah yang bersifat full duplex dan asinkronus, antara sebuah klien dengan sebuah remote server. Sebelum ada WebSocket, komunikasi sistem berbasis real-time dibuat dengan mematalkan teknik HTTP polling atau klien mengirimkan request ke server secara berkala. Teknik HTTP polling tersebut menghasilkan cukup banyak overhead HTTP yang muncul, oleh karena itu dibuatlah teknologi WebSocket yang dapat digunakan untuk menunjang sebuah sistem real-time dengan lebih efisien. Kemudian terbukti melalui penelitian yang dilakukan oleh Victoria pada tahun 2012, penggunaan WebSocket mampu mengurangi latensi hingga 1 banding 3 jika dibandingkan dengan HTTP polling. Meski WebSocket memiliki performa yang baik apabila dibandingkan dengan HTTP polling dalam mendukung sebuah sistem real-time, protokol ini belum cocok digunakan untuk sistem peer-to-peer karena membutuhkan sebuah server terpusat. Namun, teknologi WebSocket ini nantinya juga bisa digunakan untuk menunjang keberhasilan dari sebuah sistem peer-to-peer. Hal tersebut akan dijelaskan secara lebih detail setelah ini. Selain WebSocket, terdapat pula teknologi lain yang memungkinkan terjadinya komunikasi real-time yang bersifat dua arah, yaitu WebRTC. Berbeda dengan WebSocket yang menghubungkan antara sebuah klien dengan sebuah server, WebRTC merupakan teknologi yang menghubungkan sebuah klien dengan klien lainnya melalui browser, atau dengan kata lain, browser-to-browser communication. Untuk menunjang koneksi WebRTC, terdapat beberapa komponen yang bekerjasama, yaitu NAT, StoneServer, SDP, ICE, dan SignalingServer. Setiap komponen tersebut akan dijelaskan selanjutnya. Yang pertama adalah NAT. NAT atau Network Address Translation berfungsi untuk melakukan translasi sebuah alamat IP ke alamat IP yang lain. NAT dibuat dengan motivasi bahwasannya IPv4 yang dimiliki oleh komputer di dunia ini terbatas, padahal jumlah piranti yang ada semakin bertambah seiring berjalanan waktu. Oleh karena itu, diperlukan sebuah mekanisme agar setiap perangkat yang ada di dunia ini dapat terhubung ke internet. Mekanisme tersebut adalah dengan penerapan di jaring lokal atau private network yang berada di belakang NAT. Gambar di bawah merupakan salah satu contoh dari penerapan NAT. Pada gambar tersebut, terdapat sebuah host atau sebuah klien yang berada di dalam private network dan memiliki IP address 10.0.0.1. Ketika klien tersebut ingin menghubungi sebuah server yang terletak di internet, paket yang dikirim akan melalui NAT terlebih dahulu. Yang mana kemudian, source IP-nya diubah menjadi sesuatu yang bernama public IP, yaitu 150.150.0.1. Kemudian, server menerima paket tersebut dan mengirimkan balasan ke alamat IP public-nya, yaitu 150.150.0.1. Setelah paketnya sampai di NAT kembali, NAT akan mentranslasikan IP publik tersebut ke IP lokal, yaitu 10.0.0.1, dan meneruskan paket dari server ke klien. Karena adanya NAT, komunikasi langsung antara dua buah peer atau peer-to-peer communication menjadi lebih rumit, karena masing-masing peer sulit mengetahui alamat IP publik mereka masing-masing. Oleh karena itu, muncullah sebuah protokol bernama ICE atau Interactive Connectivity Establishment yang bisa mencari jalur terbaik untuk menghubungkan dua buah peer. Namun, protokol ICE tetap memerlukan beberapa informasi, seperti IP publik dan IP lokal dari sebuah peer. Nah, bagaimana cara sebuah peer dapat mengetahui IP publik mereka? Caranya adalah dengan menggunakan protokol STUN. STUN atau Station Traversal Utilities for NAT adalah sebuah protokol berbasis UDP yang memungkinkan sebuah perangkat mengetahui informasi mengenai dirinya dari sudut pandang internet. Sebagai contoh, di sini terdapat sebuah klien yang berada di belakang NAT dan memiliki IP lokal 10.10.1. Klien tersebut menghubungi STUN server dan setelah melalui NAT, source IP yang tadi 10.10.10.1 dibuat menjadi misalnya di sini 34.29.1.1.1. Di sini, cara kerja STUN server hanyalah merespon dengan memberi tahu alamat IP dari klien yang berhubungnya. Dalam kasus ini, STUN server akan memberi respon yang berisikan alamat IP 34.29.1.1.1. Respon tersebut kemudian diteruskan oleh NAT menuju klien sehingga klien bisa mengetahui alamat IP publik yang dimilikinya. Kemudian, alamat IP publik yang telah diperoleh sebelumnya akan dikumpulkan dengan informasi-informasi lain dan diubah menjadi sebuah dokumen SDP atau Session Description Protocol. SDP merupakan sebuah format pertukaran pesan dalam proses signaling. Dalam SDP, berisi icecandidates atau jalur-jalur yang bisa digunakan untuk berkomunikasi larpir dan sebagai contoh, gambar di bawah merupakan contoh dari sebuah SDP. Sebelumnya, pada slide sebelumnya sudah pernah disinggung menaik proses signaling. Proses signaling merupakan proses pertukaran SDP antara dua buah peer yang ingin terhubung melalui protokol web RPC. Jadi, apabila dua buah peer ingin terhubung melalui protokol web RPC, harus dilakukan pertukaran SDP terlebih dahulu. Berikut adalah contoh mekanisme pertukaran SDP. Pada awalnya, sebuah peer, sebut saja peer A, ingin menginisiasi komunikasi web RPC dengan peer lain, yaitu peer B. Peer A kemudian melakukan pencarian icecandidates dan menghasilkan sebuah SDP yang dinamakan dengan dokumen offer. Offer tersebut kemudian dikirimkan ke sebuah server yang bernama signaling server, yang mana kemudian offer tersebut dikirimkan ke peer B. Setelah peer B menerima offer dari peer A, peer B melakukan yang sama, yaitu melakukan pencarian icecandidates dan menghasilkan sebuah SDP yang dinamakan dengan dokumen answer. Dokumen answer tersebut kemudian dikirimkan kembali ke signaling server dan dikirimkan ke peer A. Setelah peer A menerima dokumen answer tersebut, koneksi web RPC antara peer A dan peer B bisa terjalin. Jadi, signaling server merupakan sebuah server atau peladen yang fungsinya adalah membantu dua buah peer untuk melakukan mekanisme pertukaran SDP. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai protokol random peer sampling yang digunakan pada penelitian ini, yaitu protokol spray yang diusulkan oleh Brice Nedelec pada tahun 2015. Protokol spray dirancang untuk memenuhi dua tujuan. Yang pertama, ukuran parsel view bertumbuh secara logaritmik seiring dengan bertambah jumlah peer, dan yang kedua, koneksi web RPC antara dua buah peer terjalin secara kontan. Untuk memenuhi dua tujuan tersebut, diusulkan sebuah protokol random peer sampling spray yang terdiri atas tiga fase, yaitu joining, shuffling, dan leaving. Yang pertama, fase joining merupakan satu-satunya fase yang mana jumlah koneksi web RPC pada jaringan bisa bertambah. Fase ini akan berjalan ketika terdapat sebuah peer yang baru bergabung pada jaringan. Cara kerja fase ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat sebuah peer baru yang ingin masuk ke jaringan dengan cara menghubungi signaling server. Kemudian, signaling server akan membalas dengan cara memberikan sebuah peer yang sudah ada dalam sistem secara acak. Kemudian, peer baru tersebut menjalin koneksi dengan peer yang terpilih oleh signaling server. Setelah berhasil tergabung melalui koneksi web RPC, peer baru tersebut menjalin koneksi dengan semua tangga dari peer yang dipilih. Pada proses ini, diasumsikan sebelum peer baru tergabung, setiap peer telah memenuhi secara pertama, yaitu ukuran partial view sebesar logaritma dari jumlah keseluruhan peer. Sehingga setelah sebuah peer baru bergabung dengan mekanisme ini, jumlah koneksi web RTC yang terjalin sebanyak log N plus 1 dengan N adalah jumlah dari keseluruhan peer. Selanjutnya, fase shuffling merupakan sebuah proses berkala yang berlangsung pada interval faktor tertentu. Proses ini berkunjung untuk menyeimbangkan dan meratakan partial view dari tiap peer. Kemudian prosesnya adalah sebagai berikut. Terdapat sebuah peer initiator atau peer A yang menghubungi salah satu tetangganya, yaitu peer B, untuk diajak melakukan shuffling. Setelah itu, peer A memilih setengah dari tetangganya untuk ditukar jadi peer B, dan peer B memilih setengah dari tetangganya untuk ditukar jadi tetangga dari peer A. Tetangga peer A yang terpilih akan menjalin koneksi dengan peer B, sehingga menjadi tetangga peer B, dan memutus koneksi dengan peer A. Begitu juga tetangga peer B yang terpilih akan menjalin koneksi dengan peer A, sehingga menjadi tetangga peer A dan memutus koneksi dengan peer B. Pada proses ini, dijamin bahwa jumlah koneksi web RTC yang ada di keseluruhan topologi tidak akan berkurang ataupun bertambah. Lalu fase ketiga adalah fase leaping. Fase ini terjadi ketika ada peer yang terdeteksi tidak bisa dihubungi atau terjadi crash pada koneksi web RTC. Untuk tetap menjaga jumlah koneksi web RTC sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan sebelumnya, peer yang mendeteksi bahwa ada peer yang hilang akan menjalin duplikat koneksi dengan tetangga yang masih ada. Selanjutnya, duplikat tersebut akan menghilang seiring dengan jalan waktu sesuai dengan proses shuffling yang berkali-kali berlangsung. Kemudian, bahagian ketiga adalah metodologi penelitian yang digunakan. Berikut adalah tahapan penelitian yang dilakukan. Pertama, dilakukan perumusan masalah dengan input penelitian terdahulu dalam kasus ini adalah penelitian dari Dewan Andres Natanael. Kemudian, dilakukan studi literatur pada penelitian tersebut dan menghasilkan pertanyaan penelitian. Selanjutnya, dilakukan studi literatur lebih lanjut untuk menghasilkan landasan teori pendukung penelitian. Setelah landasan teori didapatkan, dilakukan perancangan dan implementasi sistem TL Draw Spray yang memanfaatkan protokol dan bersempling. Tahap ini akan menghasilkan kode sistem yang dapat berjalan. Kemudian, dilakukan evaluasi sistem yang menghasilkan data metrik-metrik evaluasi. Setelah data didapatkan, akan dianalisis untuk dicapai kesimpulan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode eksperimental. Data kuantitatif yang dianalisis diperoleh melalui skenario pengujian dan benchmark. Terdapat dua variable pada terdapat dua variable BPA sebagai penelitian ini. Yang pertama adalah variasi dari aplikasi, yaitu TL Draw Peer-to-Peer dan TL Draw Spray. Yang kedua adalah jumlah peer yang terhubung dalam sistem. Sedangkan variable terikat dalam penelitian ini adalah aspek-aspek penggunaan sumber daya komputasi seperti sumber daya CPU, memori, dan bandwidth internet. Kemudian, bagian selanjutnya adalah bagian implementasi. Untuk mengimplementasikan protokol spray pada aplikasi TL Draw, dilakukan perubahan pada pustaka YWebRTC. Pustaka tersebut merupakan pustaka yang berfungsi untuk mengatur koneksi WebRTC dan mengirimkan perubahan menggunakan protokol WebRTC pada TL Draw peer-to-peer. Pustaka-pustaka lain yang digunakan adalah spray WebRTC yang berisikan kode utama implementasi spray, lalu pustaka LSEC3, version factor with exceptions, dan causal vertex definition digunakan untuk memastikan bahwa sebuah pesan hanya diterima sekali oleh setiap peer. Lalu selanjutnya akan dijelaskan mengenai desain dari sistem aplikasi TL Draw, pada TL Draw Spray terjadi dua proses utama, yaitu proses joining atau bergabungnya sebuah peer ke dalam topologi sistem dan proses propagasi data perubahan dokumen. Untuk proses joining sendiri, proses tersebut diinisiasi dengan proses signaling atau proses pembuatan koneksi WebRTC dengan salah satu peer yang berada di dalam sistem, dilajutkan dengan algoritma joining protokol atau peer sampling spray. Kemudian untuk proses propagasi data terjadi ketika perubahan pada dokumen terjadi, meliputi penambahan gambar atau teks dan pengabusan gambar atau teks. Aktivitas propagasi data tidak lagi dilakukan dengan menyebarkan pesan ke setiap peer secara langsung melalui koneksi WebRTC seperti pada TL Draw peer-to-peer, melainkan mengirim ke tetangga-tangganya langsung saja. Oleh karena itu, dilakukan juga proses signaling yang memanfaatkan protokol WebSocket. Signaling server yang dibuat memiliki dua kegunaan utama, yaitu untuk mencari salah satu peer yang sudah terbunuh dalam jaringan secara acak, dan yang kedua adalah meneruskan SDP dari sebuah peer menuju peer lainnya untuk proses signaling. Oleh karena itu, pada penelitian ini, dilakukan implementasi custom untuk signaling server menggunakan protokol WebSocket. Selanjutnya adalah dijelaskan mengenai rancangan evaluasi yang digunakan, yaitu skenario pengujian berupa simulasi aplikasi TL Draw peer-to-peer dan TL Draw Spray selama satu menit. Dengan masing-masing peer melakukan operasi menggambar sebuah segi empat dengan posisi acak secara periodik dalam kurun waktu satu detik. Pengujian dilakukan dengan jumlah peer sebaik 2, 4, 8, 16, dan 32. Kemudian pengujian dilakukan terhadap dua buah aplikasi yaitu TL Draw peer-to-peer dan TL Draw Spray dan pengujian dijalankan di platform Docker yang berjalan di atas mesin virtual Google Cloud Platform dengan spesifikasi E2 Medium. Bagian selanjutnya adalah analisis dan pembahasan dari hasil penelitian. Yang pertama, untuk hasil pengujian latensi sinkronisasi, gambar di sebelah kiri adalah pengujian hasil pengujian latensi sinkronisasi untuk aplikasi TL Draw peer-to-peer dan di sebelah kanan adalah hasil pengujian latensi sinkronisasi untuk aplikasi TL Draw Spray. Hasil tersebut berupa grafik distribusi frekuensi dengan sumbu X adalah latensi dalam milisecond dan sumbu Y adalah frekuensi latensi tersebut. Melalui grafik, kedua grafik ini dapat dilihat bahwa secara umum latensi sinkronisasi kedua buah peer aplikasi relatif sama meskipun pada TL Draw Spray selalu lebih tinggi. Untuk lebih jelasnya, tabel berikut adalah tabel rata-rata latensi sinkronisasi dari kedua aplikasi melalui setiap skenario pengujian. Dapat dilihat bahwa latensi sinkronisasi kedua aplikasi bertumbuh seiring dengan pertumbuhan jumlah peer dan dapat disimpulkan bahwa TL Draw Spray secara umum memberikan latensi sinkronisasi yang lebih besar dibanding TL Draw peer-to-peer. Selanjutnya adalah hasil pengujian terhadap penggunaan sumber daya CPU. Gambar berikut merupakan grafik penggunaan CPU dari salah satu peer yang direkam selama pengujian berlangsung. Setiap garis mewakili salah satu skenario pengujian dan dapat dilihat bahwa pada aplikasi TL Draw peer-to-peer untuk jumlah peer 16 dan 32 penggunaan CPU relatif stabil di atas 10% dan 20%. Sedangkan pada aplikasi TL Draw Spray penggunaan CPU untuk setiap skenario secara rata-rata stabil di bawah 10% bahkan di bawah 5%. Untuk lebih jelasnya berikut adalah tabel rata-rata penggunaan CPU selama periode pengujian berlangsung. Dapat dilihat bahwa rata-rata penggunaan CPU TL Draw Spray memiliki pertumbuhan yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan TL Draw peer-to-peer sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk penggunaan sumber daya CPU TL Draw Spray memiliki pertumbuhan yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan TL Draw peer-to-peer. Selanjutnya adalah hasil pengujian terhadap penggunaan memori atau RAM. Gambar berikut merupakan gambar grafik penggunaan memori dari salah satu peer selama pengujian berlangsung. Setiap garis mewakili masing-masing skenario. Untuk skenario 2 hingga 8 peers kedua aplikasi memberikan penggunaan memori yang cukup stabil di angka 120MB. Sedangkan pada skenario 16 peer dan 22 peer aplikasi TL Draw peer-to-peer memberikan pertumbuhan penggunaan memori yang cukup signifikan yaitu hingga 150MB dan 150 hingga 200MB. Tabel berikut merupakan tabel rata-rata penggunaan memori kedua aplikasi pada setiap skenario. Secara umum TL Draw Spray berhasil memberikan penggunaan memori dan pertumbuhan penggunaan memori yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan TL Draw peer-to-peer. Hasil pengujian selanjutnya adalah hasil pengujian terhadap penggunaan outgoing bandwidth atau bandwidth yang terkirim. Pada TL Draw peer-to-peer lagi-lagi terlihat pertumbuhan yang cukup signifikan pada skenario 16 peers dan 32 peers. Sedangkan pada TL Draw Spray untuk skenario 2 hingga 8 peers memang memiliki rata-rata outgoing bandwidth hal tersebut terjadi karena adanya mekanisme shuffling yang memerlukan penggunaan bandwidth. Tabel berikut merupakan tabel rata-rata penggunaan outgoing bandwidth dari kedua aplikasi. Melalui hasil ini dapat disimpulkan bahwa aplikasi TL Draw Spray memberikan penggunaan bandwidth yang lebih efisien dibandingkan dengan aplikasi TL Draw peer-to-peer. Hasil pengujian yang terakhir adalah hasil pengujian terhadap penggunaan receive bandwidth atau bandwidth yang diterima. Pada TL Draw peer-to-peer terlihat perbedaan cukup signifikan pada skenario 32 peers yaitu stabil di angka kurang lebih 1000 kilobit per second. Sedangkan untuk skenario lainnya stabil di bawah kurang lebih 500 kilobit per second. Sedangkan pada TL Draw Spray receive bandwidth-nya stabil di bawah 100 kilobit per second. Tabel berikut merupakan tabel rata-rata penggunaan receive bandwidth dari kedua aplikasi untuk setiap skenario pengujian. Dapat dilihat bahwa pertumbuhan yang cukup tinggi untuk aplikasi TL Draw peer-to-peer yaitu mencapai 368 kilobit per second untuk skenario 16 peers dan 954 kilobit per second untuk skenario 32 peers. Sedangkan untuk aplikasi TL Draw Spray cukup stabil di bawah 100 kilobit per second. Melalui hasil ini dapat disimbulkan bahwa aplikasi TL Draw Spray memberikan penggunaan receive bandwidth yang lebih optimal. Selanjutnya bagian terakhir adalah bagian kesimpulan dan saran. Setelah dilakukan studi literatur dan analisis yang dilakukan ditarik kesimpulan sebagai berikut. Penelitian ini bertunjuan untuk membuat sebuah implementasi aplikasi real-time collaborative mode yang memanfaatkan asistektor ademir sampling peer-to-peer yang memanfaatkan teknologi web RTC. Kemudian telah dilakukan pengujian performa terhadap kedua aplikasi TL Draw sehingga didapatkan bahwa aplikasi TL Draw Spray memiliki laju pertumbuhan penggunaan sumber daya yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan TL Draw peer-to-peer namun dengan sedikit overhead pada latensi sinronisasi. Kemudian saran-saran berikut dapat diterapkan untuk penelitian berikutnya Yang pertama dapat dilakukan pengujian dengan pertimbangan skenario yang lebih rumit Yang kedua dapat dilakukan implementasi signaling server yang memberikan peer lain dengan kondisi geografis terdekat ketika proses signaling dimulai Kemudian dapat diterapkan pula tone server yang berfungsi sebagai relay untuk mengantisipasi adanya peer yang terletak di belakang simetrik NAT Kemudian dapat dilakukan perbandingan performance spray dengan protokol random sampling lainnya yaitu cyclone atau scam Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian ini Sekian yang dapat saya sampaikan Terima kasih banyak terserah perhatian yang telah diberikan Sesi saya kembalikan ke Bapak Hilman Baik, terima kasih Alif atas presentasinya Berikutnya kita akan masuk ke sesi klarifikasi sanggahan dan tanya jawab Kesempatan pertama saya berikan kepada Pak Alvan Saya persentukan Tidak masuk suaranya Pak Alvan Tes-tes kedengeran Oke, terima kasih Pak Hilman Ya, mohon izin Pak Bayu Saya duluan Nanti Pak Bayu lebih seru ya karena Pak Bayu ini bidangnya nih Kalau saya cuma penggembira aja disini Oke, pertanyaan saya Saya melihat research question yang pertama nih ya Mengapa diperlukan protokol random peer sampling untuk aplikasi TL Draw Itu cara jawabnya kayak gimana? Baik Terima kasih Pak atas pertanyaannya Jadi untuk jawabannya pertanyaan tersebut memang secara tidak diruskan secara eksplisit di bagian kesimpulan di presentasi maupun di laporan Tapi kalau bisa saya jawab mengapa diperlukan protokol random peer sampling pada aplikasi TL Draw jawabannya didapatkan dari hasil benchmark yang telah dilakukan bahwasannya protokol random peer sampling mampu memberikan optimisasi dalam segi penggunaan sumber daya seperti CPU memory dan bandwidth sehingga meskipun dengan sedikit overhead pada aspek latensi sinkronisasi protokol random peer sampling dapat memberikan skalabilitas yang lebih kuat lagi pada aplikasi TL Draw Oke, terima kasih Saya balik lagi ya pertanyaannya mengapa diperlukan protokol mengapa diperlukan protokol random peer sampling untuk aplikasi TL Draw tadi jawabannya berarti kamu merujuk ke hasil eksperimen hasil eksperimen berarti kan dari mulai latensi segala macam latensi penggunaan memori segala macam kamu bantu pertanyaannya itu kan oke yang ini kan framework umumnya kan si algoritm si spray itu ya spray ya framework spray saya mungkin gak tau algoritm atau gak atau framework secara umum tapi itu kan gak cuma untuk TL Draw kan TL Draw itu cuma aplikasi tapi bisa tadi kamu sebutin ada draw.io segala macam aplikasi-aplikasi kolaboratif yang pakai peer-to-peer gitu kan kalau kalau tidak untuk aplikasi TL Draw untuk aplikasi yang lain kira-kira hasil eksperimen kamu tadi itu yang latensi segala macam CPU akan sama gak kalau untuk angkanya mungkin tidak sama persis tapi kalau untuk pertumbuhannya secara umum mungkin akan sama jadi secara umum untuk protokol spray seharusnya memberikan pertumbuhan penggunaan sumber daya yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan peer-to-peer yang memanfaatkan topologi full mesh lalu disini mengapa dipertanyaannya khusus spesifik untuk aplikasi TL Draw baik Pak jadi mengapa saya tulis untuk aplikasi TL Draw sebenarnya karena pada awalnya penelitian ini dilakukan sebagai pengembangan lebih lanjut dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu pada aplikasi TL Draw jadi untuk disitu saya tulis khusus untuk aplikasi TL Draw karena penelitian ini mencakupi sebagai bahan untuk benchmarknya pakai aplikasi TL Draw ya jadi saya agak ini sih dengan pertanyaan risiko question 1 ini agak kurang saya kurang nyambung sih maksudnya mengapa diperlukan protokol jadi dari pertanyaannya udah yakin kalau protokol random peer sampling itu akan lebih baik gitu ya secara teori seperti itu mengapa diperlukan protokol random peer sampling untuk aplikasi TL Draw ya ya berarti intinya sih tadi kamu sebut di kesimpulankan gak dijawab tadi ya kamu seperti itu ya berarti berarti pertanyaan risiko question 1 ini kamu jawab mungkin dengan alasan-alasan dengan studi literatur kali ya di bab 2 ya iya pak di bab 2 kamu bandingin kalau dia full mask kayak gimana kira-kira analisisnya ya lalu tapi itu juga kurang formal kalau menurut saya sih itu menurut saya kurang formal sih pembahasannya jadi kenapa kenapa yang yang sampling itu lebih scalable dibandingkan yang full mask kalau saya lihat pembahasannya itu cuma sekedar menggunakan apa ya menggunakan semacam common sense saja bahwa kalau misalkan satu peer terkoneksi dengan peer-peer yang lain ya jelas itu ada overhead disitu dari sisi scalability tapi kalau misalkan satu peer hanya terkoneksi dengan beberapa kalau nggak salah saya baca itu lock-end ya dimana end itu adalah banyaknya peer di jaringan ya itu akan lebih akan lebih scalable kayak gitu ya itu berarti itu hanya dari sisi tapi kayaknya pembahasan lain tadi itu lock-end itu masih kurang ini ya kurang banyak kayaknya jadi mungkin perlu lebih formal lagi lah penjelasannya perlu lebih formal lagi kalau yang pakai sampling sampling itu lebih baik daripada yang yang apa namanya yang full mesh contohnya begini contohnya begini sebelum kesitu saya mau nanya dulu ya partial view itu apa jadi partial view itu adalah sebuah didefinisikan sebagai sebuah set atau himpunan yang berisikan sebuah peer itu terhubung ke peer mana saja di tangganya oke berarti berarti partial view untuk sebuah peer ya iya partial view untuk sebuah peer berupa sebuah set yang berisikan peer mana saja yang terhubung dengan ini secara langsung oke berarti itu menunjukkan outlink dari peer tersebut bener gak outlink iya kalau inlink ke dia gak ditubh untuk jadi untuk di protokol spray ini sebenarnya di papernya sendiri ditulis tidak ditulis tapi di implementasinya terdapat dua buah link yaitu outlink dan inlink yang mana masing-masing link itu masing-masing himpunan itu outlink dan inlink itu masing-masing lock-end besarnya jadi kurang lebih kalau untuk outlink dan inlinknya dua kali lock-end gak pertanyaan saya kalau misalkan saya punya satu peer satu peer itu dia punya tanda panah keluar ke tiga peer lalu ada peer yang keempat peer yang keempat itu dia masuk ke peer yang tadi itu jadi saya ulang ada satu peer yang punya dua dua eh sorry punya ada sebuah peer yang punya tiga outlink satu inlink kalau kayak gitu peer tersebut partial view-nya berapa? partial view-nya totalnya totalnya empat partial view-nya empat kalau kayak gitu ya? iya bukan yang hitung inlink aja ya? eh bukan yang hitung outlink-nya aja ya? harusnya sih kalau dari paper yang saya baca totalnya sih mbak masa sih? coba ntar konfirmasi ke Pak Hilman atau ke Pak Bayu mungkin coba halaman 11 dokumen deh sih penasaran nih jadinya oke baik halaman 11 di dokumen untuk seskrin oke pertanyaan dari orang yang gak ngerti itu lebih susah nih oh halaman 11 kamu kan kirim dokumen terbaru ya ke email ya Pak dari situ sih saya patokan itu aja coba halaman 11 coba bisa di zoom ya nah itu tuh dari mulai sebenarnya nyambung dari halaman 10 di bagian akhir sih lalu nah itu kan dari algoritma joining dimulai ketika sebuah peer menghubungi signaling server untuk terhubung pada jaringan signaling server kemudian merespon dengan memberikan informasi mengenai dan seterusnya terus di bawahnya ada apabila diasumsikan peer yang dipilih oleh signaling server tersebut memiliki partial view sebanyak clock N dengan N adalah jumlah anggota jaringan saat itu oke maka setelah peer yang baru bergabung tersebut akan memiliki partial view sebanyak clock N plus 1 clock N plus 1 disini pertanyaan saya adalah banyaknya koneksi yang muncul di satu jaringan atau banyaknya partial view dari peer yang baru masuk tadi ini maksudnya adalah jumlah total total baiknya koneksi di satu sistem Pak jadi misal kalau boleh saya gambarkan jadi misal 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 ada sebuah peer yang terhubung ke misalnya saat itu sudah menuhi syarat dan terhubung ke lock N misalnya dalam kasus ini adalah dua kemudian muncul sebuah peer baru lagi yang terhubung jadi yang pertama dia akan menjalani koneksi dengan peer yang dipilih oleh signaling server yaitu yang ini kemudian dia menjalani koneksi juga dengan semua tetangga dari peer yang baru saja terhubung yaitu berarti ke sini dan ke sini karena peer yang satu ini jumlah tengahnya sebesar lock N dan peer ini menjalani koneksi dengan semua tetangga dari peer satu yaitu sebesar lock N ditambah satu dari dia dengan peer satu ini sendiri itu tanda pandangnya kebalik ya dari itu kan satu tuh itu kan yang ada angka satu awalnya kan tiga di kanan tuh tiga di kanan awalnya bener lalu ada peer baru baru itu dia terkoneksi dengan angka satu kan iya oke berarti satu berarti saat itu satu itu partial view nya dua bener saat itu partial view nya dua bener bener kan berarti outlink ya kan yang ditunggu kan oh iya Pak bukan inlink ya kan nah terus dari dua dan tiga ketika satu itu ketika baru berarti baru kan partial view nya satu sekarang baru itu partial view nya si satu itu kan iya nah satu itu terhubung dengan satu itu kan bukannya bukannya tanda pandangnya dari dua ke baru ya dan dari tiga ke baru atau dari baru ke dua dan baru ke tiga sebenarnya kalau kebalik ya kalau dari yang saya pahami harusnya bener sih Pak dari satu ke dari dua baru ke dua dan baru ke tiga oh gak kebalik itu seharusnya tidak kalau kayak gitu dua ke baru gimana koneksinya jadi ketika pengiriman jadi koneksi ini sebenarnya web PC bersifat dua arah Pak walaupun di implementasinya dipisahkan antara outview atau outlink dengan inlink atau inview nya tapi ketika datanya dikirimkan sebenarnya datanya dikirimkan ke kedua link disini dapat dilihat di implementasinya itu di broadcastnya itu dikirim ke dikirim ke outlink dan inlink nya ada outview dan inview nya jadi memang dikirimkan ke semua jadi memang koreksinya dua arah dan dikirimkan ke outlink dan inlink nya bener Pak Hilman emang begini ya kamu shuffling deh jelasin shuffling oke baik jadi ketahuan sebenarnya ketika shuffling dilakukan log n itu ng-cut jumlah koneksinya berapa apakah nge-cut inlink aja dan nge-cut outlink aja coba Lif bisa kamu ilustrasikan gak simple proses shuffling supaya kelihatan inlink atau outlink sebenarnya kan ada ada penyesuaian jumlah ya supaya gak gak melanggar prinsip log n kan coba 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 jadi sebenarnya kalau proses shuffling itu sendiri manfaatnya kerasa kalau ada peer yang peer yang mati sih Pak jadi ketika ada peer yang mati jadi kan ketika ada peer yang masuk pertama dia menginjek sebaik 1 plus log n ketika ada peer yang masuk injek 1 plus log n terus ketika setelah beberapa kali shuffling ada log n link yang menuju ke sebuah peer dan ada log n juga yang keluar dari peer tersebut oleh karena itu apabila sebuah peer tiba-tiba mati atau tiba-tiba tidak bisa bergabung lagi dalam sebuah jaringan yang putus ada sebaik 2 kali log n links atau koneksi berpartisi oleh karena itu nanti ketika padahal seharusnya yang berkurang hanya sebanyak 1 plus log n saja karena ketika dia masuk yang injik 1 plus log n tapi ketika keluar yang hilang sebaik 2 kali log n oleh karena itu nanti akan ada ketika protokol living itu berjalan nanti akan dibuat koneksi duplikat antara sebuah peer yang mendeteksi adanya peer line yang hancur dengan tetangga yang masih ada yang mana nanti duplikat itu setelah berjalanan shuffling akan menghilang dan bertukar dengan peer line jadi misalnya kalau untuk shuffling itu sendiri misalnya untuk peer 1 dan peer 2 ingin melakukan shuffling jadi yang dilakukan shuffling adalah pertama peer 1 memilih setengah dari tangganya misalnya peer 3 dan peer baru ini juga memilih salah satu dari tangganya itu peer 2 kemudian ditukar peer 2 jadi tetangganya peer 1 dan diputus segini dan peer 3 menjadi tetangganya peer baru dan koneksi dengan peer 1 diputus begitu Pak kira-kira untuk shuffling kalau kayak kirim berarti dua gak bisa kebaru dong bisa lewat tapi tidak langsung lewat satu dulu tapi tanda panahnya itu bukannya kebalik sebenarnya untuk tanda panahnya sendiri di meluntasnya saya juga belum terlalu paham gunanya apa untuk bisa outview dan infinya tapi ketika datanya dikirim itu karena koneksi web atresif bersifat bidireksional dari dua bisa ke satu kamu ada paper paper ininya gak? paper spraynya gak? ada Pak coba deh lihat ada yang menjelaskan ini ada gak? join gambar gitu visualisasi untuk joinnya ada Pak ada ya? coba lihat deh jadi ini contohnya ada peer P1 yang terhubung ke jaringan misalnya dia mengotak dengan peer 2 lebih dahulu itu tanda panah ke P2 kan? oh iya tanda panahnya dari peer yang lama ke peer baru Pak bener kan? berarti kebalik kan tadi? oh iya tadi kebalik Pak maaf iya saya salah berarti kalau gitu pertanyaan saya berarti kalau di dokumen tadi dokumen 11 kan kamu kalibatnya apabila di asumsikan peer yang itu ada asumsi oke lah anggota saat itu maka setelah peer yang baru bergabung tersebut akan memiliki partial view sebanyak berarti itu maksudnya itu menunjukkan banyaknya partial view dari peer yang baru masuk kan? iya Pak berarti harusnya berapa kalau bukan lock n plus 1 kan tadi kamu bilang berarti bukan lock n plus 1 kan? kalau lock n plus 1 itu berarti banyaknya koneksi yang muncul di satu jaringan bener kan? tapi kalau kalau ditanya berapa partial view dari peer 1 yang baru masuk berapa? kalau partial view yang disini didifisikan sebagai outlinknya harusnya 1 Pak 1 berarti kan? iya berarti dokumen tadi 1 bener gak? iya makanya ini saya konfirmasi makanya saya bingung disitu jangan ntar diskusi lagi berarti bukan lock n plus 1 berarti 1 bener berarti mungkin maksudnya kamu lock n plus 1 disitu itu adalah banyaknya sisi yang masuk yang bertambah koneksi koneksi di jaringan tersebut oke ya itu aja sih saya tadi apa namanya yang perlu dikonfirmasi gitu ya terus satu lagi yang saya agak bingung sebenarnya kalau saya baca judul kamu dari sisi motivasi membuat yang namanya real-time kolaboratif whiteboard intinya tail draw tadi itu ya intinya di judul ada tail draw gitu kan lalu dimotivasi juga membawa kenapa tail draw itu sekarang penting gitu ya kolaborasi itu aplikasi-aplikasi yang kolaboratif sekarang itu penting gitu kan gak cuma tail draw tadi juga nyebutin ada draw.io dan segala macemnya tapi kalau saya saya mulai baca dari bab 3 bab 4 bab 5 itu kayak seolah-olah tail draw-nya jadi makin pudar gitu tadinya saya harap saya ekspektasi beneran ada gambar tail draw-nya gitu jadi kan kayak seolah-olah kamu tuh bikin tail draw gitu ya atau memodifikasi tail draw sehingga peer-to-peer-nya pakai yang spray tadi gitu gitu kan jadi ada semacam output tail draw-nya kayak gimana tapi makin ke bab 3 makin ke bab 4 bab ke 5 itu kayak semacam sesuatu yang umum aja jadi fokusnya beralih jadi cuma membahas spray membahas apa namanya spray aja gitu jadi menguji spray dan tadi kan tadi kan Alif bilang bahwa oh Pak Gilane apa Alif ya atau siapa ya Pak Isha di Pak Gilane Alif bilang tadi bahwa kalau eksperimen yang ada di bab 5 itu itu hasilnya bisa jadi akan sama juga kalau misalkan diterapkan di jenis aplikasi yang lain selain tail draw gitu kan jadi jadi ya itu dia tuh jadi saya agak agak bingung pas hari terakhir gitu kalau begitu berarti yang dibahas itu adalah bagaimana si spray-nya itu gitu dan kalau kalau memang mau spesifik ke tail draw seharusnya di bab 5 itu ada penjelasan bagaimana tail draw-nya diuji gitu saya ekspek ada misalkan ya itu kan aplikasi menggambar-gambar kayak paint gitu ya seharusnya ada tuh skenario-nya digimanain si tail draw-nya jadi ada ada orang misalkan yang menggambar lingkaran secara bersamaan gitu itu gak ada penjelasan itu jadi harusnya kalau memang mau judulnya dispesifikan ke tail draw seharusnya di bab 5-nya itu jangan hilang gitu jangan langsung si fokus ke cuma spray aja jadi semacam ada ya tadi misalkan ingin menguji latency tapi di dokumen kamu cuma bilang oke di uji latency kayak gini-gini pakai spray tapi tapi gak ada penjelasan tail draw-nya kayak gimana disitu gitu misalkan di uji dengan cara orangnya menggambar segitiga bersamaan atau kayak gimana gitu ya atau menggambar segitiga lingkaran bulat kotak kayak gimana gambarnya atau kayak gimana nah itu itu perlu tahu sih kamu ujinya kayak gimana itu tail draw oke baik jadi untuk penelitiannya sendiri sebenarnya fokusnya adalah untuk benchmark aplikasi tail draw spray dan benchmark untuk sistem peer-to-peer yang full mesh dibandingkan dengan sistem yang topologinya spray dan tail draw disini hanya sebagai untuk media implementasi kemudian untuk metode penguniannya sendiri sebenarnya sudah saya tulis di bab 4 bagian rancangan pengujian kalau tidak salah di paragraf kedua disitu saya tuliskan bahwa untuk pengujiannya itu dilakukan dengan simulasi aplikasi tail draw spray dan peer-to-peer jadi aplikasi dinyalakan headless karena di dalam docker kemudian selama satu menit dan setiap satu detik itu digambar persegi dengan posisi acak secara programatis begitu Pak untuk skenario pengujiannya jadi ya itu itu kayaknya di dokumen gak ada ya apa saya ada Pak di halaman halaman dokumen 20 paragraf 4.3 paragraf kedua oke oke ya mungkin saya skip disitu intinya sih mungkin di bab 5 nya perlu ada semacam ini lagi ya recall lagi kali ya oh baik ketika jadi ketika menguji latency nya penggunaan CPU ya menguji bandwidth nya membandingkan bandwidth nya penggunaan memorinya itu perlu mungkin di recall lagi diingatkan lagi gimana pakai tail draw nya untuk menguji itu jadi biar gak biar gak orang jadi oh lu ini sih kok jadi jadi fokusnya ke spray aja gitu takutnya takutnya apa namanya ini ya apa namanya loss gitu saya saya agak agak loss disitu jadi tail draw nya dimana gitu terima kasih pak terus satu lagi ini masukkan aja buat gambar kalau gambar di dokumen misalkan gambar 5152 ya dan mungkin bisa ditampilkan gambar 5152 di dokumen oh iya baik saya share screen aja nah ini kalau bikin grafik ini saran aja y axis nya kalau bisa scale nya dan juga limit nya sama ya biar bisa komparable untuk semua kotak itu kan ada yang 1200 limit nya tapi ada yang berapa tuh 3000 ada yang 700 800 jadi orang ngeliatnya tingginya kayaknya sama gitu kan padahal pas liat y axis nya ini dari sisi experience aja sih jadi kalau nulis grafik itu y axis nya dan kalau bisa kalau memang ini x axis nya kalau memang sedang dibandingkan apple to apple ya harus sama juga ya limit dan juga scale nya dan grafik-grafik di bawah juga kayaknya begitu saya liat banyak yang y axis nya gak limit nya beda tuh jadi ngeliat peak yang di atas kayaknya sama tapi ternyata beda kan ya pak nah itu biar biar enak ngeliatnya biar komparable antara yang atas dan di bawah jadi pastikan y axis nya juga sama sih dan tampil gambar-gambar yang di bawahnya juga kayak gitu mungkin itu aja pak hilman dari saya gak banyak terima kasih terima kasih banyak pak alfan baik terima kasih banyak pak alfan sekarang ngili kan pak bayu di faksin ya terima kasih banyak pak hilman kesempatannya ya izin juga untuk saya bertanya juga sekarang dan selamat buat alif ya sudah menyelesaikan tugas akhirnya mungkin ya sebetulnya sih sama juga ya saya juga apa namanya pertanyaannya juga tadi beberapa lalu juga tertanyakan sama pak alfan mungkin satu ya mungkin satu hal dulu deh ya di sini nih di pendaluan ya latar belakang ini ada ada penyataan mana ya sebentar oke nah ini sih apa namanya oh ya ini ada ini ya ada ada penyataan yang tentang keunggulan peer-to-peer ya dibandingkan dengan client server gitu ya sebetulnya sih relatif ya kan kamu juga sebutkan juga ya ada ada kurang-ada juga nanti ya dengan apa namanya dari peer-to-peer sendiri gitu kan saya juga saya juga gak tau sih kalau disebut ya mungkin bisa bisa lihat di apa ya motivasi di paper-paper juga ya bagaimana sih mereka pada saat mengunggulkan peer-to-peer seperti apa cuma ini sedikit ini aja sih cuma kalau dulu kita lihat dari histori ya peer-to-peer itu awalnya apa sih sebetulnya sih tujuannya tujuannya orang menggunakan jaringan peer-to-peer oke baik jadi kalau saya kayaknya bukan performa sih sebetulnya sih bukan performa lah ya sebenarnya kalau performa dari peer-to-peer sendiri atau terutama web partisi yang dibuat pada tahun 2012-an sebenarnya kalau untuk komunikasi peer-to-peer yang bukan data dalam artian bukan data text dalam artian video dan suara sebenarnya hanya maksimal direkomendasikan untuk 5 peer saja jadi kalau yang lebih besar memang direkomendasikan kalian server jadi kalau untuk motivasi sebenarnya dari peer-to-peer sebenarnya adalah kalau dari yang saya pahami itu buat keamanan datanya sih pak jadi untuk data yang dipertukarkan itu kita tidak percayakan ke server lain atau server yang malicious mereka simpan nyata kita tapi melainkan datanya kita simpan sendiri dan cuman dengan oleh peer kita ya sebetulnya ini juga sih itu relatif juga sih kita juga perlu menjagakan semuanya peer yang gabung juga dia tidak ada yang malicious cuma masalah ini aja sih ngobrol-ngobrol aja cuma kalau dulu kan awal-awalnya orang tidak percaya sama server karena bukan tidak percaya lebih karena ingin kebebasan jadi hal-hal yang oke lah kalau misalnya nanti dianggap violation terhadap copyright atau apa dan ini kan Pak Hilman kan pengandut copy left jadi senang lah ya dengan peer-to-peer lain kayak gitu yang makanya kayak dulu apa ya napset server namanya pitorian dan sebagainya ya itu bermula dari situ jadi walaupun sekarang udah beda tetap aja ya aplikasi-aplikasi yang dark web dan sebagainya oke lah pakai store dan sebagainya nah ini mungkin yang kalau di apa ya kalau di pendolong juga yang mungkin gak kelihatan ya kalau dari apa namanya oke lah full mesh itu pasti agak ada keterbatasan ya karena semuanya saling terkoneksi terus kalau untuk apa ya istilahnya ini algoritma atau arsitektur ya mungkin algoritma lah ya peer-to-peer-nya itu untuk koneksi antar peer-nya itu selain misalnya ini kan istilahnya random peer sampling ada lagi gak sih yang lain secara umum ya kalau kita bicara dulu secara secara garis besar ini kan ini random peer sampling dalam random peer sampling itu salah satunya spray mungkin gitu ya nah selain itu ada gak yang lain gitu selain random peer sampling kalau selain random peer sampling dan full mesh saya pernah baca kebetulan tapi tidak begitu ingat namanya apa jadi kalau gak salah seperti topologi star gitu ada satu peer yang jadi di tengah dan jadi tidak bukan random peer sampling tapi juga bukan full mesh jadi ada seperti topologi star ada satu peer yang di tengah dan peer lainnya itu hanya terhubung ke dia jadi ada satu peer yang salah jadi server dan komunikasi melalui peer yang di tengah tersebut dari yang saya ingat itu ya ada ya tentunya kan jadinya tadi ya apakah itu kayak star nya itu apa ya istilahnya itu dia dia fix hanya satu yang menjadi sentral dari semuanya kan kalau gitu jadinya kayak client server juga kalau star kan sebetulnya ya nah enggak mungkin dari buat saya ya mungkin supaya lebih bagus juga dalam apa namanya narasikannya mungkin bisa disampaikan juga kalau tadi ya ada metode apa metode yang lain itu apa saja sih gitu kan existingnya gitu ya ya saya juga enggak tahu nih karena karena beda-beda ya kalau disini saya juga udah udah lama enggak pernah ngikutin kayak misalnya ad hoc network atau peer-to-peer ya kalau kayak dulu ad hoc itu mungkin kayak gitu-gitu ya adalah topologi atau komunikasi peer-to-peer atau mungkin ad hoc yang mirip-mirip tapi istilahnya mungkin kayak gitu tuh kayak bentuk ada bentuk cluster-cluster nanti ada cluster head tapi nanti kayak semacam hirarkis gitu ya jadi nanti mungkin satu cluster dia berkomunikasi hanya kalian dengan cluster head-nya saja tapi nanti ada beberapa cluster head yang dia berkomunikasi gitu kan jadi kayak semacam hirarkis sebetulnya gitu ya nah saya juga enggak tahu apakah seperti itu kan kalau misalnya kalau full star ya ya enggak ada bedanya kan dengan dengan apa namanya dengan client server gitu ya apa itu kayak seperti hirarki ya hirarki kalau jadi ada cluster-custer yang cluster head-nya mungkin nanti masing-masing ada algoritmanya untuk menentukan cara cluster head atau sebagainya gitu ya atau ya yang lain-lain ya gitu kan dan ini kalau tadi sih mungkin sudah cukup jelas ya artinya kenapa kalau dibandingkan dengan yang kata-kata seperti itu ya random jadi kan ada kata randomnya juga ya terus kenapa ya kenapa random gitu kan itu juga juga pasti kan ada lesannya ya gitu kan jadi tidak tidak serta-merta saja mungkin istilahnya nih apa ya kamu memilih metode ini tuh jatuh dari langit gitu pasti kan ada ada dulu lah gitu ya pertimbangannya terus juga mungkin dari selain itu ya dari katakanlah di kategori ini ya kategori ini random pair sampling ini apakah ada ya selain spray gitu yang lain gitu yang lainnya oke baik jadi saya akan coba jawab pertanyaan ya untuk random pair sampling sendiri yang digunakan di penelitiannya adalah spray ya pak nah sebenarnya spray itu pengembangan dari dua protokol random pair sampling lainnya yaitu cyclone dan scan jadi kalau mungkin saya boleh izin saya silin lagi untuk untuk protokol spray itu sendiri sebenarnya kan ada dua tujuan yang pertama adalah ukuran part LV bertumbuh secara algorithmik seiring dengan jumlah pair nah ini ada protokol di bersampling yang seperti ini namanya cyclone dan koneksi antar pair terjalan secara konstan oh maaf ini ini scam dan ini cyclone nah jadi protokol scam ini sendiri berhasil melakukan pertumbuhan logatim secara logaritmik tapi koneksi antar pair itu tidak bisa terjalan secara konstan sebaliknya kalau cyclone koneksi antar pair terjalan secara konstan tapi jumlah ukuran part LV itu tidak bisa bertumbuh jadi memang bisa sedikit tapi tidak bertumbuh secara tidak bertumbuh seiring dengan jumlah pair bisa saja terjalan 7 koneksi padahal yang dibutuhkan 10 atau terjalan 7 koneksi padahal yang dibutuhkan H3 itu untuk kasus cyclone nah protokol spray ini dirancang untuk memenuhi kedua chart ini yang untuk menutupi kekurangan dari scam dan cyclone oke nah ini nih mungkin pertanyaannya kan dia partial view itu artinya apa sih kayak pemahaman saya mungkin kalau salah kalau dikoreksi itu juga bukan gak ini nih gak gak dalam ini juga tadi mungkin ada beberapa juga saya diskusinya mungkin agak mis juga tadi apakah ini partial view untuk tiap apa peer untuk gimana untuk tiap peer ya jadi definisi partial view ini untuk tiap peer itu artinya apa jadi dia koneksinya koneksi dengan peer lain jumlah koneksi yang dimiliki oleh sebuah peer tersebut dengan peer lain artinya ya bukan bukan sejumlah apa sejumlah peer yang ada tapi hanya lock-end gitu ya iya pak nah kalau misalnya yang di cyclone itu dia gak bertambah tuh artinya misalnya kayak walaupun jumlah peernya nambah tapi dia partial view gak gak bertambah nah itu apa namanya ya jadi lebih sedikit gitu ya ininya jadi kalau saya mohon izin untuk sedikit menjawab untuk terkait dengan cyclone dari yang saya becah sekilas di cyclone itu kita bisa define dulu kira-kira keseluruhan peer nanti itu berapa nanti kemudian cyclone ada algoritma untuk mengkomputasi kira-kira ukuran partial view yang cocok itu berapa jadi memang harus di definiskan dulu kira-kira maksimum peernya berapa di sistem tersebut untuk cyclone oke-oke berarti dia gak terlalu ini ya gak cuma tadi mungkin pertanyaan saya sih yang apa ya lock-end-nya ini pertimbangannya dari mana sih itu sih sebetulnya terus nanti kan bagaimana kan koneksinya gitu ya bukan koneksi ya artinya komunikasi ya komunikasi di dalam jaringan peer-peer itu oke jadi buat untuk komunikasinya itu sendiri ada contohnya gak contoh gambar aja gitu ya contoh gambarnya itu tuh kalau kebetulan belum saya buat sih Pak kalau untuk joining-nya sendiri kira-kira seperti ini ini contoh joining-nya jadi ketika ada sebuah peer yang ingin bergabung ke jaringan dia mengotak salah satu peer tapi dengan asumsi peer tersebut sudah ukuran partial view-nya sesuai-nya lock-end jadi nanti ketika ada sebuah peer yang masuk peer tersebut akan menjalin koneksi dengan peer yang dihubungi tersebut dan menjalin koneksi juga dengan peer-peer lain yang jadi tangga peer yang dihubungi jadi nanti untuk ukuran partial view-nya atau ukuran jumlah koneksi yang ada itu di seluruh keseluruhan sistem bertambah sebanyak 1 plus lock-end kalau untuk message dissemination sendiri jadi untuk di paper-nya spray-nya sendiri memang tidak tidak dibahas dan tidak di mention sama sekali sedangkan yang saya gunakan itu adalah ada seperti penyebaran secara dissemination biasa jadi untuk satu peer mengirim ke tangga-tangganya dan yang menerima juga mengirim ke tangga-tangganya tapi untuk mendeteksi apakah pesan tersebut sudah pernah di terima sebelumnya jadi pesan yang dikirim itu dikasih version version itu berupa ID cara attack itu dan nanti di step peer terdapat seperti sebuah cache untuk mencatat pesan yang masuk jadi kalau pesan yang masuk ID-nya berapa dicek dulu di cache-nya apakah sudah ada atau belum kalau belum ada maka diproses dan di broadcast lagi ke tangga-tangganya sedangkan kalau sudah ada pesannya tidak diapapakan di drop saja saya lihat gambar yang tadi lagi deh yang di paper tadi saya mungkin ini kan tadi mungkin yang atau sih yang tadi atau yang ini juga ini 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 kalau yang bayangan saya kan jadi sebetulnya yang memiliki apa ya jadi P1 P2 ya P1 P2 lalu nanti P5 P3 4 5 6 ini mereka tidak saling ter apa sih bener gak ya ini mereka tidak saling terhubung tapi mereka kalau mau komunikasi lewat kalau gak apa-apa itu P2 gitu atau gimana jadi kalau untuk di gambar ini sebenarnya dijelaskan dari papernya itu hanya untuk joinnya aja ya bukan pak jadi hanya sebagian saja sebenarnya untuk simplicitas simplicitas di ilustrasi jadi yang ingin di highlight di ilustrasi ini adalah P2 sudah memiliki koneksi sebanyak lock-end dalam hal ini 4 berarti kira-kira dapat diperkirakan ini adalah kira-kira E pangkat 4 atau 2 pangkat 4 sekitar 16 atau 20-an dan ya hanya untuk simplicitas jadi hanya peer P2 yang ditampilkan jadi bisa jadi P6 ini terhubung ke peer lain P5 terhubung peer lain gitu jadi untuk mempermudah ilustrasi saja P1 menghubungi ke P2 untuk bergabung ke sistem yang mana kemudian P1 menjalin koneksi berpartisan P2 dan menjalin koneksi juga dengan tetangga-tangga dari P2 ini oke nah kalau kayak gini bukan berarti ya kayak si P1 ini ya dia juga menjalin koneksi dengan semuanya juga gitu kalau dengan asumsi P2 hanya sebesar lock-end harusnya P1 hanya sebesar lock-end juga lock-end lock-end ya karena kita gak tau yang lainnya gimana ya P6 P5 dan sebagainya terus tadi apa namanya ya menarik ini ini semua di layar aplikasi atau gimana nih bagaimana semua jadi implementasi kayak tadi ya untuk pengiraman mesej lalu nanti apa ini asumsi saya ada gak sih yang nanti dalam dalam implementasi bukan implementasi ya topologinya bentuk kalau saya bilang topologi mungkin bukan topologi juga sih karena kan ini peer-to-peer ya jadi bisa jadi kalau mesh kan topologi juga bisa jadi topologi ya kalau mesh kan semuanya saling terhubung ya nah kalau kata-kala dia random sampling ya artinya tidak semua saling terhubung gitu kan ada yang ada yang mungkin tidak terhubung dengan node lain jadi nanti apa namanya untuk untuk komunikasinya mungkin melalui node yang terhubung dengan dia gitu ya mungkin kalau boleh saya klarifikasi apakah maksudnya ada dua cluster yang tidak saling terhubung gitu Pak iya saya tidak tahu kalau digambarkan kata kalian misalnya gini tidak tahu benar tidak seperti ini 1, 2, 3, 4 yang tadi gambarnya yang kamu buat ini aslinya seperti ini sekarang misalnya kalau di sekarang seperti ini artinya kan 4 terhubung dengan 1 dan 3 tapi tidak tidak dengan 2 lalu 3 juga tidak terhubung dengan 1 jadi misalkan tapi kan sebetulnya ini juga mungkin nanti yang menjadi pertanyaan karena mungkin ini karena ini merupakan kolaboratif berarti kan asumsinya mereka saling terhubung untuk melakukan pekerjaan yang sama pekerjaan yang sama jadi sebetulnya tidak perlu untuk semua saling terhubung begitu kan begitu ya atau ada fungsi lain yang misalnya misalnya 2 2 ingin berkomunikasi langsung dengan 4 itu apakah ada hal-hal yang seperti itu misalnya kalau untuk komunikasi langsung terkomunikasi langsung sih bukan spesifik misalnya mesej yang ingin dikirimkan 2 ke 4 saja atau 4 ke 2 saja atau mungkin 1 ke 3 ke 3 ke 1 gitu ya kalau dapet bahan-bahan jadi kalau untuk use case aplikasi Teldro sendiri tidak ada untuk kasus seperti itu untuk komunikasi yang direct antara 2 ke 4 saja atau 2 ke 3 saja jadi memang perubahan yang terjadi disebarkan ke semua peer dan update-nya ke semua peer juga oke ya ini mungkin kalau seperti ini sih ya bisa ya apa namanya dilakukan dan mungkin apa namanya pertanyaan saya kalau misalnya seperti itu ada gak sih yang lain yang katakanlah gini topologinya nanti ini kan kalau kayak gini jadi kayak kayak linear ya jadinya ya ya kan kayak linear aja ya ada gak yang seperti itu ya linear aja nanti gitu mau berapapun kalau bertambah juga gitu kan atau kan sebetulnya yang penting apa namanya mereka melakukan pekerjaan bersama-sama kan kalau misalnya gini ya mungkin resikonya ya yang kalau misalnya update yang ujung sama ujung aja gitu ya yang dua dia melakukan satu update apapun gitu ya dalam aplikasinya ya nanti propagasi mungkin lama ya atau tiga ya kalau tiga nih melakukan update nanti propagasi sampai kedua juga lama tapi mungkin dari segi apa namanya topologinya mungkin simple gitu kan ada gak sih yang kayak gitu saya penasaran aja gitu dan kalau seperti itu itu nanti mekanismenya apa ya pengiriman datanya itu apakah di layer aplikasi atau di layer sampai layer tiga misalnya gitu ya oke baik jadi untuk topologi yang linear sendiri saya rasa tidak mungkin ada sih pak jadi kalau misal kita asumsikan misal kita buat jaringan baru seperti ini misal saat ini sudah linear seperti ini lalu ada muncul satu peer lagi yang ingin bergabung dengan protokol joining jadi dia akan bergabung ke misal salah satunya salah satu saja yaitu misalnya yang ini ini peer baru maka sesuai protokol joining peer baru ini akan bergabung ke peer satu dan bergabung ke tetangganya peer satu yaitu yang ini jadi dari sini seharusnya sudah tidak linear lagi lalu kemudian kenapa dia harus gabung juga ke tetangganya supaya pertumbuhan peernya logaritm logaritm n enggak saya bicara secara ini apa namanya terlepas dari ini ya terlepas dari aturannya jadi terlepas dari fit spray ini atau mungkin aturannya logaritmik tadi kalau di saya berada saya juga enggak tahu ya jadi landscape ya semua sebenarnya mungkin memungkinkan enggak sih kalau kita punya topologi seperti ini peer-to-peer tapi linear aja kalau terlepas dari konteks spray ya Pak sebenarnya tergantung implementasi dan news case-nya bisa saja terjadi sih Pak iya kan cuma belum terbayang paling yang saya bilang ya yang worst case-nya paling yang update-nya kalau dijung-jung aja mungkin nanti propagasinya lama gitu kan harus tersampaikan ke semuanya sama tadi sih apa namanya untuk propagasi apa namanya pesannya ya dari satu peer ke peer lain itu di di handle-nya dimana sih di layer aplikasi saja atau sampai ke layer 3 juga gitu ya jadi sebenarnya untuk aplikasi saya sendiri terdiri beberapa layer yang pertama layer telldraw yang untuk begabar-gabarnya itu aplikasi kemudian disini untuk CRDT-nya atau ini memang tidak dibahas secara khusus di tugas saya karena memang tidak berguna dengan ini tapi secara singkat CRDT adalah struktur data yang untuk menghandle atau menyimpan data gambarnya supaya tidak konflik antara satu peer dengan peer lain jadi misal saya dan bapak gambar barengan yang sama CRDT ini yang handle supaya tidak konflik jadi untuk dari telldraw ini ketika ada perubahan terjadi dinotify ke CRDT kemudian CRDT akan memberikan perubahan data ke yang namanya G-WebRTC ini nah layar ini adalah layar yang digunakan untuk mengatur koneksi web RTC dari aplikasi telldraw ini sendiri Pak nah untuk propagasi data sendiri di handle di layar ini oke nah mungkin gini deh pertanyaannya ini kan mungkin dari web RTC sendiri ya saya jujur aja agak agak awam juga sih web RTC baru ngeliat-ngeliat kemarin karena Pak Gilman nah cuma saya bicara di layer jaringan ini apakah ini semua di handle di layer aplikasi atau mungkin layer di bawahnya di layer transport atau mungkin di layer network karena kan mungkin gini sekarang kalau peer-to-peer artinya kan komunikasinya langsung nanti ya langsung ke peer yang lainnya kan nah kalau mesh ya berarti ya komunikasi ya istilahnya mungkin point to point aja ya point to point nah sekarang kalau misalnya tidak semua saling terhubung ya itu kan berarti kan ada yang somehow harus di di apa namanya balik lagi deh ke yang atas tadi yang tadi atasnya nah misalnya kan dua dia update sedangkan dia cuma koneksi dengan satu saja nah artinya kan update itu kan harus diteruskan lagi oleh satu keempat dan ketiga nah ini di handle-nya di mana layer mana jadi karena koneksi web RTC itu hanya menyediakan API untuk application layer jadi semuanya di handle di application layer untuk transport layer dan link layer bahannya itu tidak disatus sama sekali oke nah berarti itu mungkin pertanyaannya lagi tadi berarti kalau ada proses seperti tadi ya meneruskan apa namanya meneruskan broadcast gitu ya itu itu seperti apa itu ya mekanismenya jadi ketika sebuah misalnya disini per2 mengupdate boardnya jadi ada data yang ingin diteruskan ke semua pipeline-nya nanti data tersebut dibungkus dulu dengan ditambahkan misalnya data baru karena data application ada key dan ada value-nya seperti ini nah ada version-nya ada version dan ada data aslinya nah kemudian ketika data ini dikirim disini dicek terlebih dahulu apakah version tersebut atau ini berupa ID ID random ditambah timestamp kalau sudah salah dicek dulu apakah P1 ini sudah pernah menerima data dengan ID tersebut dengan version ini kalau belum pernah maka data aslinya akan diproses ke layar yang lebih atas ini dan data yang ini akan di-platecast ke sini lagi ke tetangga-tangganya kemudian dicek lagi apakah sudah pernah diterima atau belum dan begitu seterusnya oke dia berarti si P1 ini dia aware ya aware dengan dengan tetangganya siapa aja gitu iya nah ada apa namanya kan nah ini kan sebetulnya kan cuma di aplikasi ya di aplikasi artinya kan semuanya ya itu disimpannya dimana informasi koneksinya dengan siapa tetangganya gitu itu di layar WG webartisi ini karena ini memang bagian aplikasi yang khusus mengatur untuk koneksi webartisi ini oke jadi dia jadi pokoknya setiap note itu dia memiliki informasi dia tetangganya siapa gitu ya jadi kalau ada data baru dia dan itu mungkin perlu di update atau di broadcast dia akan cek dulu ya dia terima dari mana kalau misalnya dia dia tidak akan tidak akan nge-broadcast lagi ke pengirim gitu ya tapi yang lain sebetulnya bukan dicek datanya dikirim dari mana tapi versinya versinya berapa gitu pak jadi versinya sebagai ID atau identifier dari setiap passage dan nanti disimpan dalam waktu singkat di setiap peer karena latensi sinonisasi kan kurang lebih tidak sampai 11 second dari perkiraan jadi disimpan selama itu dan ketika ada data yang masuk dicek dulu ID-nya apakah sudah pernah diterima sebelumnya kalau sudah pernah maka pesannya akan di drop saja dan tidak diteruskan dan tidak diproses sedangkan kalau belum pernah maka ID akan dicatat dan pesan tersebut akan diproses dan di broadcast ke peer lainnya oke oke jadi ya mungkin saya cuma ini aja lah langsung aja gitu ya ke bagian jadi intinya kata-kata kalau tadi ya itu baru ya ID-nya baru belum pernah gitu ya maka dia akan meneruskan gitu ya ke yang apa namanya note yang lain yang dia sudah punya daftarnya ya jadi dia jadi artinya tiap-tiap peer dia punya daftar ya peer yang lain ya terhubungan oke terus ya sebetulnya sih kalau untuk apa namanya mungkin langsung ke hasil aja kali ya hasil ini yang apa namanya ya sinkronisasi ya mungkin secara intuitif mungkin pasti bahkan lebih lama ya karena apa sih namanya ya kayak tadi deh karena ada beberapa yang tidak bisa langsung dihubungi gitu ya jadi harus melalui peer yang lain ya untuk apa namanya untuk untuk bisa mencapai semua peernya nah sebetulnya nih untuk yang yang CPU nih saya mungkin agak menarik ya kalau 8 peer itu yang CL draw peer-to-peer tuh kok bisa kecil sekali itu ya itu apakah kalau yang lainnya kan mungkin ya ya mungkin secara apa namanya kalau intuitifnya sih kalau intuitifnya sih yang spray ya atau paling tidak yang random sampling ya itu akan akan sedikit lebih konsisten ya dibandingkan dengan yang full mesh gitu ya ini ini benarnya seperti ini atau atau apa nih oke baik mungkin kalau untuk pengujian ini sendiri sebenarnya saya lakukan dua kali yang pertama tanpa docker dan kedua dengan docker jadi masing-masing sekali dan mungkin ada bias atau kesalahan perekaman yang kalau hasil seperti ini nah itu cepat divalidasi ya artinya ini eksperimen kan juga bukan cuma sekedar kamu jalankan eksperimen terus juga gitu ya jadi mungkin nanti coba divalidasi juga eksperimennya ya mungkin kalau bisa sih berapa kali gitu ya berapa kali gitu ya karena ini banget sih mencolok ya terus kalau memory juga sih memory sih juga harusnya lebih apa namanya lebih konsisten ya jadi memang tidak ada ini sih tapi mungkin ini nih yang menarik bandwidth ya bandwidth kalau apa namanya untuk peer yang jumlahnya kecil gitu ya spray itu dia lebih besar ini kira-kira alasannya kenapa nih oke baik jadi untuk protokol spray yang digunakan di teledro ini seperti yang sudah dijelaskan tadi ada proses shuffling yaitu tukar-tukaran tetangkan seperti tadi nah itu kan membutuhkan proses signalnya juga tapi signalnya tanpa signal server melalui koneksi biopetisi yang sudah ada jadi tetap ada petukaran data sdp dari satu ke per lainnya jadi ada sedikit overhead di situ overhead ya tapi gak kelihatan ya di sini ya apa namanya perbedaan mana yang merupakan data mana yang overhead oh iya gak bisa terlalu dinotis sih pak soalnya ya sulit untuk tahu pesan yang dikirim itu pesan untuk apa oke iya terus ya tadi balik lagi nih jadi ini juga tadi kan disebut sebetulnya kalau untuk proses joinnya yang atur kan server ya sebetulnya itu gimana jadi untuk joining sendiri karena awalnya ada sebuah peer yang tidak di dalam jaringan yang bergabung ke jaringan itu memang harus melalui sebuah signaling server nantinya signaling server akan memilihkan salah satu peer yang ada di dalam jaringan secara acak untuk diajak signaling dengan peer baru tersebut oke jadi cuma satu aja yang dikasih oke iya ya ya paling berarti itu aja sih catatan saya sih mungkin nanti kalau itu sudah cukup jelas mungkin yang tadi coba di coba lagi itu ya itu pengajiannya yang CPU iya baik oke dari saya itu saja Pak Hilvan terima kasih banyak baik terima kasih Pak Bayu oh dimana sampai lumayan panjang jadi kayaknya tidak ada sesi dua tapi mungkin saya sedikit merekap tadi beberapa major information yang perlu muncul dari Pak Alvan tadi terutama mengenai konsistensi pembahasan TLGAU yaitu yang skenario itu yang skenario itu kamu nulis cuma satu saya ingatnya pasti gak baca saya aja miss soalnya mana ini skenario nya ada ternyata mungkin dikasih gambar jadi oh iya bagian ini oke di luar itu tadi sebetulnya yang kedua yang dari Pak Bayu sebetulnya Alif kalau kamu record semuanya semua peer itu kan bisa kamu record dan kamu rata-ratain jadi instead of ngambil nge-record data dari satu peer record aja semuanya terus di rata-ratakan gitu mestinya harusnya semua peer mengalami kondisi yang sama kan ya sama kayak itu aja sih mungkin baik sudah saya akan menjalankan sidang tertutup dulu jadi terima kasih Alif terima kasih supporternya Alif ini banyak banget mungkin bisa leave room zoom setelah ini saya akan pindahkan Alif ke waiting room ayo yang lainnya boleh keluar sendiri ya oke baik sebentar Alif halo 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 ya oke baik ya selamat Alif ya intinya sih lulus tapi tetap harus melihat komentar nanti ya komentar dari Muji bagaimana silahkan di address nanti nilainya akan saya finalisis disitu oke itu saja ini udah sore banget mohon maaf Bapak Ibu udah Bapak Ibu Wana juga waktunya udah kemarin selamat Alif ya selamat Alif makasih banyak Pak Hilman kita tutup saja terima kasih atas kehadiran Mbak Bapak Ibu Alvan Mbak Buwana sudah menemani Alif sampai jumpa di kesempatan yang lain walaikumsalam selamat 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 Bapak Buwana saya N ya Pak ya silahkan terima kasih atas